Intro Halo, selamat datang kembali sahabat destinasi ID Mantep kan intronya? Karena di taman kedua yang akan kita jelajah kali ini Ada mitos horror yang tersebar di antara pengunjungnya Yang bakalan kita ulas juga disini Oke deh, penasaran kemana kali ini? Tentunya enggak dong, kan ada di judulnya Oh iya, meskipun kayaknya buat warga Bandung udah biasa Gak usah lihat review juga, tinggal datang aja Tapi buat pengunjung luar kota, ya termasuk wajib dikunjungi sob Ayo semua datang ke Bandung Buang-buang duit kalian di kota ini Bantu kami untuk membuat jalanan kami tambah macet di setiap akhir pekan Konsep desain taman yang dibangun Bapak Ridwan Kamea adalah memanfaatkan lahan kosong tak terpakai menjadi taman Contohnya aja kayak teras cikap undung yang memanfaatkan pinggiran sungai menjadi area bersantai keluarga Taman jomblo atau taman film yang menggunakan bawah jembatan layang menjadi tempat bermain Demikian pula dengan taman ini sob Di atas jalan Cihamplas ini disulap menjadi taman yang disebut dengan teras Cihamplas Atau disebut juga Cihamplas Skywalk Hmm, maksudnya dijadikan taman Ya gitulah pokoknya Jalan Cihamplas yang dari dulu udah melegenda sebagai tempat belanja blue jeans terlengkap sebandung raya Meskipun gua nyari blue jeans warna kuning, gak ada sob Kan katanya lengkap Mungkin udah ciri khas destinasi ID kemana-mana salah timing ya sob Waktu kesana memang pas hujan Jadi kelihatannya minim aktivitas Biasanya mah, rame banget disini sob Disini juga banyak foto spot yang bagus sob Gak usah jauh-jauh ke Eropa buat foto-foto dengan background yang bandung banget Kalian juga bisa foto sama Pikachu bongsor sob Kok bisa segede ini ya? Agak obesitas gitu? Kebanyakan makan atau gimana ya? Ini kayaknya gak bakalan muat kalo ditangkep pake Pokemon Go sob Teras Cihamplas ini sudah dilengkapi dengan toilet dan musola dan pusat turi sob Fasilitasnya cukup lengkap untuk wisata gratisan Gak ada alasan buat gak dateng kesini Mau beli pakaian dari mulai kaos oleh-oleh yang bandung banget Sampai jersi sepak bola KW ada disini Kecuali kaos partai gak ada kayaknya mas sob Dari mulai tas, celana jeans, selengan panjang, ataupun pendek ada sob Disini juga jangan takut kelaparan sob Pedagang jajanan berantakan disini Mau makanan sesimpel gorengan, jajanan khas seperti batagor, basot tahu, cilok Sampai jajanan aneh sejenis ciki pake nitrogen cair buat efek ngebul ada disini Buat jajanan disini gak mahal kok sob Masih murah meriah Standar aja antara 2000 sampai dengan 25.000 Ih murah banget kan sob Kasta makanan murah itu derajatnya dibawah sedikit daripada makanan gratis Susah banget nolaknya Belilah Ingat dengan jajanan disini Kalian itu artinya telah ikut menafkahi keluarga pedagangnya Kalian harus bangga karena telah berperan serta meningkatkan kemakmuran keluarga orang lain Camkan itu dengan segenap hati, jiwa raga, dan senubari sob Teras siang pelas ini juga belum rampung sob Sebenarnya masih dibangun tahap 2 Sementara tahap satunya tetap beroperasi Bakalan panjang banget tuh entarnya Mungkin entar ada fasilitas lantai berjalan atau gojek diatasnya Kita juga belum tau Soalnya ya lumayan pegel juga sob Ya minimal banget mah Ada fasilitas tukang urut profesional lah Biar gak pegel-pegel banget Kita sebagai reviewer berpesan Jangan sampai kalian keasikan jalan-jalan diatas jembatan ini Sampai lupa parkirnya dimana Jangan sampai lupa pas udah nyampe rumah baru inget motor ketinggalan sob Lanjut lagi kita ke taman atau jembatan babakan siliwangi Atau populer dengan sebutan baksia Karena lebih ringkas buat disebutin Dan gak ada hubungannya dengan baksia sejenis bakteri Taman ini berkonsep hutan di tengah kota Meskipun gak dilengkapi hewan liar Sebelum dibangun jembatan Hutan ini memang sudah ada Dan belum lama ini dilengkapi dengan jembatan di sekeliling hutan Sebagai ruang hijau terbuka di tengah kota Itu seperti oasis di tengah burun pasir Menghasilkan oksigen dan udara bersih dan sehat Sekaligus memberikan keindahan dan kesejukan di tengah polusi dan kepenatan udara kota Sesuai namanya forest walk Kalian akan berjalan-jalan di jembatan yang telah disediakan Melalui rimbunnya hutan kota Panjang jembatan keseluruhan sekitar 2 km sob Ya katanya sih kita juga gak ukur Kurangnya persiapan sampai-sampai gak bawa penggaris Dan katanya juga merupakan forest walk terpanjang di ASEAN Wih mantap ya PEMBUNnya hutan kota Tidak jarang juga taman ini didatangi wisatawan lokal yang sekedar bersantai dan berfotoria Sering juga dipakai untuk belajar bersama sob Udah disediain bangku dan meja untuk dinikmati bareng-bareng secara gratis Tapi ingat ya disini dilarang berbuat yang tidak senonoh sob Karena apa? Karena ada pelangnya Jadi kalau mau berbuat yang aneh-aneh Pelangnya copotin dulu sob Nah Tapi kalau malem Jembatan ini jadi rada angker Mitosnya Pernah ada seorang wanita Yang bunuh diri di pohon besar Di dalam hutan baksia Saking santernya kisah gaib ini Jadi sering dieksplorasi oleh eksplorer wisata gaib Di salah satu aplikasi handphone Gue gak akan bilang aplikasinya bernama Bigo Life Karena video ini gak disponsori Rugi dong kita sob Dan ketika eksplorasi tersebut Banyak terlihat penampakan Akan tetapi Akhir-akhir ini Keseringan dieksplornya Jadi penampakan tersebut Malas menampakan diri Hedeh Percuma juga gue begadang nonton Kalau gak ada penampakan mah ya sob Yaudahlah Kuota kalong Hangus begitu aja Nah Nama wanita yang bunuh diri tersebut Berinisial M Coba tebak sob M itu kepanjangan mawar Atau melati Atau size M Atau KM lainnya Contumkan jawaban kalian Di kolom komentar Bagi penebak yang benar Akan mendapatkan hadiah dari admin Jika penebak berjenis kelamin wanita Akan diangkat menjadi permaisuri Jika laki-laki Akan diangkat jika menelepon Selamat mencoba Terima kasih atas perhatian kalian Semoga kalian menikmati video kali ini Dukung kita dengan like Comment Share Dan subscribe ya sob Agar kita bisa menjanjikan Liputan-liputan tempat wisata seterusnya Babarabai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax